waterproofing ini pernah dilakukan di tahun 2015, nah apakah ini juga sifatnya urgent atau bagaimana Bang? soalnya juga banyak dipertanyakan juga nih Bang saya kira respon publik itu yang paling menonjol itu muncul karena anggarannya juga gitu ya, anggaran 4,5 5 miliar untuk pecatandang itu tentu sangat luar biasa gitu ya, belakangan memang ada penjelasan dari Sekjen bahwa bukan cuman atap atau rubah gedung santara saja yang akan kena dampak dari anggaran 4,5 M itu, tapi ada banyak kepaikan lain di dalam gedung itu yang kemudian ikut tapi kan tidak jelas kemudian gitu ya, sejak awal peruntukan dari anggaran itu apakah khusus untuk pengecatan jika di awal disebut bahwa ini untuk pengecatan, memang respon publik akhirnya mengasa 4,5 M untuk pengecatan terlalu besar gitu ya yang fantastis walaupun di media sosial ada yang mulai menghitung gitu bahwa anggaran itu rasional atau pas-pas saja gitu ya dengan ukuran gedung DPR yang seluas itu 4,5 M itu masih masuk akal tapi kan sebelum-sebelumnya juga untuk banyak program atau proyek yang disuruhkan oleh DPR secara hitungan atau kalkulasi biaya itu dari pihak-pihak tertentu mungkin itu bisa dijelaskan secara rasional gitu anggaran itu pas adanya gitu ya tapi ini lembaga publik ini lembaga politik lembaga berisi para politisi yang punya kekuasaan besar yang dipilih khusus untuk mewakili rakyat jadi tidak hanya kemudian bicara soal rasionalisasi anggaran saja tapi sana ada bicara soal kepedulian gitu ya soal prioritas yang dikritik publik itu kan bukan soal bahwa DPR itu tidak boleh menggunakan anggaran perbaikan ini atau itu atau untuk pembangunan ini atau itu tapi dahulukan dulu kepentingan yang lebih yang lebih besar gitu ya yang mendesak dan persis di tahun ini ada kepentingan yang lebih besar yang mestinya harus jadi perhatian bukan waktu yang tepat bagi DPR untuk memusulkan proyek-proyek apalagi dengan anggaran yang fantastis karena kita belum juga bisa melepaskan efek atau ya dampak dari pandemi khususnya untuk perekonomian rakyat